Kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara membuat wingtip seperti ini Ini miring ya kelihatannya Pada dasarnya kita hanya membutuhkan ini Ini sebenarnya tidak perlu dibuat se-ellipse Sekarang nanti otomatis setelah dipotong akan jadi ellipse Tapi kita perlukan dari sini pembatas untuk mengukurnya Yang berikutnya adalah bekas cetakan Karena ini terletakan seperti ini Terus kemudian Kita gunakan jidang paling gampang di lantai atau kalau ada di meja Terus kemudian Ini kita kasih benda berat seperti ini Nah setelah itu kita potong disini Yang penting pisau ketemu dengan ujung ini dan garis ini Jadi nanti hasil potongnya rata Seperti ini kita coba lihat Nah sudah jadi Ini sisa potongannya miring Kediatan miring rata Miring ya rata Nah ini sudah jadi seperti ini Ini adalah wingtip yang biasa dipakai di piper j cup Nah untuk meratakan hasil potongan kita bisa gunakan amplis yang sudah dipasang di benda yang rata seperti ini Sip Jadi kurus Tinggal di cover Pakai kertas singkong Nah ini Oke Oke Di contoh tadi kan kita sudah lihat bahwa Sebelumnya potongan sayap di jenis sudah elip sebelum kita potong Sekarang kita ambil contoh untuk sayap yang bentuknya serata kotak Ya Untuk membutihkan bahwa kalau kita potong miring seperti honor wingtip itu Maka hasilnya dia akan melengkung tidak kotak lagi Oke kita coba disini Sebentar Saya belum garis tandanya Pertama kita buat garis tanda dulu Untuk wingspan 100 cm dan wing cord Wing cord 18 cm Kita cukup ambil selebar 3 sampai 3,5 cm Jarak dari ujung Ini Kedua sayap kita tandai jangan sampai nanti pada saat pemotongan terbalik Kita balik Seperti ini Ya Kedua sisi sayap sudah sama posisinya Nah sekarang kita lakukan potongan seperti biasa dengan alas Sisa potong ini supaya posisinya rata dan pas Nah Pertama Garis ini harus kita temukan dengan Kita sejajarkan dengan ujung ini Jadi seperti ini Depannya dibuat rata Diletakkan Di keramik Alat bantu saya gunakan garis keramik supaya lurus Kemudian Ujung sini disamakan dengan ujungnya keramik atau ujung meja Bebas Nah Kita letakkan bunga berat Supaya tidak bergeser-geser Baru kita potong Nanti kita lihat hasilnya Apa yang terjadi Kita akan lihat Secara otomatis Wingship itu akan berbentuk lengkung Walaupun aslinya rata Karena Dari Baterai airfoil Seperti ini kita lihat Ya Sudah lepas Kita lihat Kita buka Nah Melengkung Ya siap Bagus kan Ini adalah semua di Depan kita Hasil potongan Saat ini Saat ini saya sedang Mengerjakan kurang lebih 9 set sayap Untuk 9 ekor Piper cup Yang kebetulan Untuk teman-teman di Caam Ini coba yang kedua Coba yang kedua Karena pas ini terbalik Maka catatannya harus terbalik Terbalik Sama posisinya Seperti ini Tidak dirubah-rubah Letakkan pemberat Untuk memastikan Pada saat memotong tidak tergerak Dan kita potong Seperti cara yang tadi Persis sama Sudah selesai Kita Lapiskan sedikit Lapiskan sedikit Lapiskan sedikit Maka Kalau kita sambung Kita akan dapat Sayap yang Ujungnya Bulat Dan Ada tegukan Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati